Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Fanny di channel Funtime Kalian terus mau support channel aku ini, bisa klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng Agar kalian tetap dapet ya update tiap aku upload videonya Terima kasih atas dukungan kalian semua, subscriber aku Dan yang belum subscribe, dukung ya channel ini dengan cara masuk subscribe-nya Oke, nah yuk kita lanjut, let's go Sekarang aku lagi mau cari sabun nih teman-teman Hei, tadi aku lagi coba sabun yang ada di hotel, tapi kurang cocok ternyata Jadi aku mau cari dulu ya, kayaknya kalau disini gak ada warung nih, Indomaret juga gak ada Tapi ada tuh toko yang jual sabun di tinggal jalan Disabun 20 dolar Teman-teman, undikai lagi disini tuh, toko-tokonya itu dia jualannya per segmen Jadi ada yang khusus elektronik, ada yang khusus makanan, ada yang khusus untuk perawatan dan susu Jadi dia gak, toko-tokonya itu tuh gak mau jual seduruh gitu makanan Jadi dia per segmen, apakah dia mau jual makanan, apakah dia juga jual susu ataupun produk-produk Dapet di sabun yang bersih-bersih atau elektronik Kecuali kalau misalkan keadaan persport makanan besar, itu baru mereka juga komplit Sekarang, sudah deket waktu sholat nih, yuk kita ke masjid yang ada di Kowloon Street Jangan lupa isi kartu oktopusnya ya teman-teman, untuk bisa di-tape di Pintr MTR-nya Nah, kita udah sampai nih teman-teman, di Kowloon Street Loh, 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 ini ada apa nih teman-teman? Kok rame-rame gitu ya mereka di jalan ya? Ada apa ya? Yuk, coba yuk kita cari tahu dengan orang-orang di sekitar sini Ada apa sih sebenarnya, kok mereka rame-rame begini di jalan Lagi demo nih teman-teman nih, serem banget Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! keluar dari sesiun langsung lihat demo ini atau orang-orang banyak banget teman-teman teman-teman menurut sumber yang terpercaya yaitu orang-orang Indonesia yang tinggal di Hongkong mereka bilang ini mereka demo kepada pemerintahan bahwa jangan sampai Hongkong itu ikut peraturan negara Cina karena Cina ini mengosai Hongkong jadi apabila orang-orang Hongkong itu melakukan kesalahan itu peraturan yang dilakukan adalah peraturan Cina jadi mereka menurut semuanya mereka demo memperjuangkan hak dan soal mereka agar negara Hongkong tidak dikosai oleh Cina aduh kemana ya tempat yang aman yaudah deh itu udah ajan tuh aku mau sholat dulu ya teman-teman insya Allah bisa berlindung di masjid yuk 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 kita kesana yuk ke masjid yuk nah aku sekarang udah ada di masjidnya nih teman-teman aduh gimana ya caranya ya untuk bisa ngebantu mereka tuh mereka tuh di jalan-jalan udah ngajak-ngajak kita yang di masjid untuk turun juga ikut mereka demo untuk melihat hak-hak mereka nih teman-teman aduh gimana ya bukannya kita gak mau tolongin ya teman-teman gak mau turun ke jalan juga sempat sama mereka untuk memperjuangkan hak mereka tapi kita kan negara lain kita kan bukan keluarga Hongkong kita disini sebagai turis ya udah deh mendingan kita kedalam aja untuk sholat dan doain semoga Allah kasih yang terbaik untuk rakyat dan masyarakat Hongkong semuanya agar semuanya berjalanan baik lagi ya di Hongkong ini doain juga ya teman-teman selamat menikmati 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 Alhamdulillah kami udah sukses sholat nih teman-teman katanya ketika kami kembali ke jalan pendemo sudah sepi di kawasan Colin street kabarnya sih mereka menuju gedung Parlemen pemerintahan Hongkong kita doakan ya teman-teman semoga Hongkong diberikan yang terbaik oleh Allah Nah saking sepinya jalanan Kami bisa lho foto-foto di tengah jalan kayak gini deket masjid Seru juga nih Kalau gitu yuk kita lanjut perjalanan kita yang makin seru aja nih teman-teman Lanjut di video berikutnya ya Yuk teman-teman dipencet tombol subscribe, like dan kasih komentar Di kolom komen doakan yang terbaik untuk negara Hongkong ya teman-teman Share juga video aku supaya banyak yang doain yang terbaik untuk negara Hongkong Terima kasih dan see you next time Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh